Nah ini ada hal menarik sebenarnya di museum ini ya, ini museum tentara, baunya perang gitu, ada koleksi-koleksi senjata, ada duit, koleksi duit, ini bagus-bagus ini. Ada juga buku yang paling menarik, sebutnya ini nih, ini sebuah buku laporan tahun 70 dari Iqib Malang, itu tentang Tunasusila. Tunasusila itu ya mirip kayak pelacuran itulah. Yang menarik di sini sebenarnya adalah, ada istilah dulu itu sebutannya latunas, kira-kira mungkin wanita Tunasusila. Ini mungkin kalau bagi perempuan-perempuan aktivis sekarang ya mungkin kesel ini, kenapa yang Tunasusila hanya perempuan saja, padahal banyak laki-laki yang berbuat asusila. Ini kan istilahnya dalam bahasa jawab itu, kira-kira menangis di sini. Ini sih yang survei itu laki-laki. Makanya dianggap Tunasusila cuma wanita. Padahal laki-lakinya juga banyak, lebih banyak. Ini soal supply and demand ini. Hukum ekonomi ya lah. Tuh. Nah nggak tahu hasilnya apa orang namanya ini bukunya di dalam, dibalik acah, ya udah dibuka. Pasti menarik ini kalau dilihat, walaupun ini berita tahun 70. Jadi judulnya itu sebenarnya survei sekitar beberapa motif dan efek, serta pertimbangan pokok bagaimana cara menanggulangi Tunasusila di masyarakat daerah Kota Madiya Malang. Kalau gampang, kalau ngilangin itu ya nggak usah pakai FPI tapi. Ngilangin main tanusila itu ya, sejahterakan bangsanya, nggak ada lagi orang melacur. Ya paling sedikit lah mereka yang penyakitan itu. Kalau yang kebanyakan pelacur berkotim ekodomi ya, selesaikan dulu problem ekodominya. Gitu. Nggak usah teriak-teriak soal moral kayak FPI itu. Orang bermoral kayak apa, kalau miskin ya bisa saja tergelincir. Betul.